Selamat pagi buat semua kawan-kawan di Indonesia, selamat malam buat yang di Amerika dan sharein selamat sore ya dan gak tau ada juga yang dari Inggris mungkin ya terima kasih ya sudah hadir dari Jerman selamat pagi, pagi banget di acara Let's Talk Talk Show seri ke-9 terima kasih juga buat jurubah saya syarat sehingga cara-cara kita program ini bisa diakses oleh kawan di Fabotuli, terima kasih untuk peserta yang sudah hadir di Zoom ini saya serahkan langsung kepada moderator Farid, silahkan terima kasih banyak untuk Ira yang hari ini jadi host pertama-tama dari Eastern America, dari New York tepatnya atas nama Let's Talk saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada semua audiens kepada para narasumber yang telah hadir di acara talk show kita malam ini penghargaan setinggi-tingginya untuk para narasumber terutama Pak Dede dan Mbak Julia yang baru saja sakit tapi berkenan hadir di acara ini we welcome you all you guys sharing yang jauh-jauh dari dari Australia untuk bisa hadir di sini selamat untuk Mbak Dina we need to celebrate it new PhD in sexuality and gender studies it's very important for for apa namanya kajian gender dan seksualitas di Indonesia semoga saya akan menyusul moga-moga buruan Farid, buruan nggak tahu kapan ya sebelum ke diskusi saya ingin sedikit memperkenalkan Let's Talk dulu sebenarnya Let's Talk ini bukan organisasi dalam arti kita nggak punya struktur nggak punya organisasi yang jelas kalau dalam bahasa Mbak Julia dulu kita sering kenal OTB ya inilah salah satunya Let's Talk organisasi tanpa bentuk yang jadi musuh order baru moga-moga kita jadi musuh semua segala bentuk sistem kekerasan juga ya Let's Talk adalah ide atau gagasan yang diinspirasi oleh pemikiran bahwa pembicaraan tentang set dan seksualitas yang ditabukan itu adalah hasil dari proses panjang dalam sejarah kita yang berakar pada sangat kuat pada politik gender dan seksualitas juga politik yang di luar politik seksualitas dan gender juga dengan berusaha menghadirkan pembicaraan tentang seks dan seksualitas secara bebas kita berusaha untuk melakukan challenge terhadap sistem politik yang opresif yang selama ini membantu secara kita mengekspresikan seks dan seksualitas juga secara kita mengekspresikan gender secara bebas sesuai keinginan kita jadi Let's Talk lebih banyak bicara soal ide Let's Talk juga merupakan gagasan yang kita sebut sebagai aktivisme baru aktivisme berdasarkan pertanyaan lebih tepatnya aktivisme berdasarkan research question yang diolah dari hasil refleksi kita terhadap berbagai persoalan sosial kita berusaha untuk istilahnya mengimbangi aktivisme berdasarkan slogan yang selama ini mungkin banyak retorika kita berusaha untuk memikirkan berbagai masalah dan mentransfernya ke forum-forum diskusi memikirkannya mencari jawabannya dan berusaha untuk bagaimana sumber-sumber pengetahuan yang dihasilkan dari proses diskusi ini menjadi bahan advokasi baru makanya diskusi kali ini juga diinspirasi oleh salah satu research question yang sangat penting yaitu terkait bagaimana hasil-hasil studi kita hasil-hasil kajian tentang keragaman gender yang akhir-akhir ini makin berkembang salah satunya yang baru dia baru menghasilkan dokter baru Mbak Dina bisa berefek pada penguatan sikap kita yang lebih toleran terhadap keragaman gender dan keragaman seksual dan lebih dari bagaimana sikap toleran terhadap keragaman gender dan seksual ini juga bisa membangun atau menguatkan sikap toleran yang lebih luas terhadap keragaman yang lain akhir-akhir ini kita tahu intoleransi sedang menjadi musuh bersama bangsa kita sedikit-sedikit perbedaan menjadi sumber intoleransi menjadi sumber diskriminasi menjadi sumber bullying kita berusaha lewat upaya menguatkan toleransi sikap toleran terhadap keragaman gender dan seksual ini kita bisa menyumbang lebih ke pembangunan sikap toleran di luar isu ini kita punya contoh bagus di sini Pak Dede yang legend dalam isu seksual dan gender ini juga menjadi bagian penting dari aktivisme pro-demokrasi di Indonesia baiklah mungkin biar tidak terlalu lama sedikit introduction kita tahu bahwa keragaman gender dan seksual di Indonesia ini sudah banyak sekali meng-invite para sekolah untuk melakukan kajian banyak sekali hasil-hasil kajian hasil-hasil studi yang dihasilkan oleh para sarjana baik di dalam negeri ataupun di luar negeri tapi sekali lagi yang kita lihat seperti ada diskoneksi sementara kajian itu makin berkembang kita melihat bahwa banyak kasus yang menunjukkan sikap yang sangat intoleran diskriminatif bahkan opresif terhadap identitas gender dan seksual yang dianggap non-normatif identitas gender dan seksual yang dianggap tidak ofisial oleh negara yang tidak normatif oleh norma-norma masyarakat kita padahal kenyataannya kita tahu bahwa keragaman gender di Indonesia itu is there sesuatu yang selama hidup dalam masyarakat kita bersama kita tapi selama ini justru menjadi salah satu bahan atau target untuk jadi sasaran intoleransi itu jadi ada semacam kontradiksi atau diskoneksi kenapa semakin banyak berkembang kok masyarakat kita belum mendapatkan apa namanya mendapatkan efek yang penting dari pengetahuan pengetahuan dan pemahaman baru yang dihasilkan dari kajian itu untuk semakin toleran terhadap keragaman gender dan seksual itu apa yang harus kita lakukan apakah kita sebagai pengkaji atau researcher keragaman gender dan seksual perlu lebih bertanggung jawab dalam menguatkan aktivisme agar kajian kita hasil-hasil informasi yang dihasilkan dari kajian kita benar-benar bisa menyumbang untuk menguatkan toleransi terhadap peragaman identitas gender dan seksual ini kita tahu salah satu survey yang sangat penting oleh Danny J.F. Foundation menunjukkan bahwa intoleransi terhadap homophobia dia masih menjadi bentuk intoleransi nomor satu dalam masyarakat kita disusul oleh intoleransi terhadap pemikiran-pemikiran atau golongan-golongan keagamaan yang dianggap tidak mainstream seperti Syiah Hamadia dan seterusnya kita juga pernah dengar cerita tentang penyerangan terhadap rencana ilga melakukan konferensi ilga Asia alih-alih negara melindungi aktivis untuk melaksanakan ilga justru membiarkan penyerangan itu terus terjadi hal-hal seperti itu terus-terus terjadi di negara kita jadi kita ingin sekali lagi bagaimana menguatkan link dan koneksi antara pemahaman atau informasi atau pengetahuan yang dihasilkan dari kajian-kajian tentang keragaman gender ini untuk membangun sikap toleran yang lebih kuat terhadap identitas gender non-normatif dan identitas seksual yang tidak official ini baiklah pertama-tama saya ingin memperkenalkan dulu narasumber yang sudah hadir di acara kita hari ini semuanya ada empat mereka adalah big name really big name if you don't know them you got to feel bad kalau Anda tidak kenal mereka Anda harus merasa bersalah ya kalau di dunia sobis itu Pak Dede sama Mbak Julia itu mungkin betara Roma Irama dan Elvis Casey kalau Anda tidak kenal Anda harus merasa bersalah mereka benar-benar famous dan terima kasih banyak atas nama Let's Talk saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya if the sky is the limit saya ingin memberi penghargaan setinggi langit buat para narasumber kita kali ini saya tahu Pak Dede Mbak Julia baru saja sembuh dari sakit namun bersemangat untuk bisa hadir di acara kita kali ini baiklah saya bacakan dulu empat narasumber profilnya pertama mulai dari Pak Dede dulu Pak Dede saat ini adalah aktivis Gaya Nusantara Pak Dede adalah inisiator inisiator pertama pendiri pertama lembaga atau organisasi LGBT di Indonesia lewat Lambda yang paling penting juga Pak Dede punya gelar PhD dan itu didapat sekitar 20-30 tahun lalu saat banyak orang belum belum mampu melakukan itu belum banyak kesempatan tapi Pak Dede sudah punya sudah bisa mendapatkan gelar itu di bidang linguistik dan Southeast Asian Studies dan bukan dari universitas sembarangan seperti universitas saya tapi dari Cornell University salah satu Ivy League walaupun tetanggaan tapi universitas saya jauh universitas Pak Dede adalah Cornell University salah satu Ivy League di sana dan ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari proses belajar di di Cornell ini menjadi bagian penting dari transformasi sosial dan politik di Indonesia setelah Pak Dede pulang walaupun sempat ditolak di beberapa kamus untuk ngajar tapi itu justru membuat Pak Dede semangat untuk mendirikan lembaga-lembaga atau organisasi LGBT di Indonesia dan yang paling penting Pak Dede merepresentasikan profil aktivis yang sangat low profile ini bukan pujian dari saya tapi yang memuji adalah profesor paling trainer untuk Indonesian Studies yaitu Ben Anderson kalau saya teri tapi Ben Anderson itu paus tapi memberi pujian sangat tinggi kepada Pak Dede dan Pak Dede juga adalah big name dalam kajian LGBT di Indonesia bayangkan di tahun itu Pak Dede sudah kenal salah satu tokohnya yaitu Dennis Altman yang saya cuma bisa mengagumi bukunya tapi Pak Dede sudah punya koneksi dengan beliau bahkan saking tenarnya waktu saya datang ke Binghamton University ketemu advisor saya seorang feminist anthropologist namanya Deborah Elliston waktu saya ketemu pertama yang ditanya do you know Dede Utomo saya bilang oh jeez everywhere I go I was asked who is Dede Utomo but with pride saya jawab he is my best friend gak denk saya jawab he is my teacher in activism so everybody yang yang mempelajari tentang sexuality gak cuma di Indonesia tapi juga di luar Indonesia kenal Pak Dede Utomo so we are really proud and appreciate Pak Dede terima kasih sudah bisa hadir yang kedua adalah Mbak Julia yang saya bilang tadi ini sekelas Elvisukesi kalau dalam dunia so bis dandut ya saking tenarnya dan legendarinya terima kasih banyak juga Mbak Julia sudah bisa hadir di sini Mbak Julia lahir di New Delhi tapi memilih menjadi warga negara Indonesia we really owe you a lot kalau Mbak Julia memilih jadi warga negara India kita kehilangan resources yang sangat penting untuk proses pengetahuan dan nevongrasi di Indonesia tapi kita bersyukur Mbak Julia memilih menjadi warga negara Indonesia walaupun lahir di India sejak kecil melalang buana ke Eropa mengikuti sang ayah yang menjadi diplomat kemudian mendapat gelar psikologi dari Universitas Psikologi di Universitas Indonesia gak selesai itu saya mengundurkan diri cuma 2 tahun nanti kita bikin apa namanya bikin rame-rame bikin surat ke rektor UI untuk ngasih gelar sarjana psikologi dari UI kemudian melanjutkan di University University of London di UK City University of London di UK City University di London di UK untuk mendapat untuk study sosiologi dan akhirnya master di political science di Institute of Social Science di Netherlands dan ini yang kemudian membawa Mbak Julia membuat tesis tentang ibuisme negara yang sangat penting bukan hanya dari segi kajian tapi juga dalam hal proses demokratisasi di Indonesia karena ini menchallenge langsung sistem operasi yang selama ini orang tidak sadar yang dibangun oleh Orde Baru Mbak Julia adalah autor beberapa buku salah satunya saya tunjukkan langsung saya beli disini loh tapi belum ada tanda tangannya sex power and nation itu salah satu kumpulan buku tulisan-tulisan Mbak Julia kemudian juga Julius Jihad ini juga buku yang sangat berani biasanya jihad itu hanya diklaim oleh kelompok keagamaan dan kelompok keagamaan tertentu tapi Mbak Julia menggunakan judul ini untuk tulisan-tulisannya what's a brave decision yang diambil oleh Mbak Julia ini menantang langsung sistem kepercayaan yang selama ini dibangun oleh kelompok agamaan tertentu yang sangat intoleran terhadap pemikiran-pemikiran kritis Mbak Julia tetap menulis sampai sekarang kadang setiap hari Rabu tulisannya muncul di The Jakarta Post karena Mbak Julia adalah kolonis tetap dan kontributor tetap di The Jakarta Post dan saya dengar Mbak Julia sedang mengerjakan beberapa proyek terkait feminisme juga kita cuma bisa berdoa semoga Pak Dede dan Mbak Julia tetap sehat dan terus beraktivitas dengan semangat terima kasih untuk bisa di sini selanjutnya ada Sherin Sherin Graham Davis orang Tasmania asli dari New Zealand yang mendapat gelar PhD dari The University of Western Australia di bidang antropologi dan Asian Studies Sherin adalah director baru di The Herb Faith Indonesia Engagement Center di Monash University di Australia biasanya kalau tidak COVID Sherin selalu menyempatkan tinggal di Indonesia selama satu bulan setiap tahun tapi saya yakin karena COVID tidak bisa ke Indonesia kan so you miss the delicious food semoga COVID segera berakhir dan Julia bisa kembali tinggal di Indonesia Julia maaf Sherin juga menulis beberapa buku yang sangat penting untuk kajian keragaman gender di Indonesia ada gender diversity yang juga sangat terkenal dan yang terbaru adalah buku tentang kalau tidak kalau tidak salah sex and sexuality in contemporary Indonesia dan buku ini mendapat award dari American Anthropological Association salah satu academic association paling bergensi bukan cuma di Amerika tapi juga di dunia karena buku ini sangat penting ini edited volume ada tulisannya Pak Dede juga jadi kita harus membaca buku ini Sherin masih terus menulis sampai saat ini dan terus mereset isu-isu gender dan seksualitas di Indonesia di tengah kesibukannya masih bersedia hadir di sini atas nama Let's Talk saya mengucapkan banyak terima kasih and really appreciate your presence here kemudian yang terakhir last but not least ada Mas Wisnu Adihartono pengamat sosial nah ini yang susah karena Mas Wisnu alumni dari IHES saya gak tahu bacanya karena bahasa ngapak saya lebih lancar dari bahasa Perancis tapi kalau dalam bahasa Inggris saya sebenarnya udah belajar sama Ira untuk mengucapkan dalam bahasa Perancis tapi takut salah dalam bahasa Perancis Mas Wisnu ini PhD dari School of Advanced Studies in Social Science di Perancis nanti Mas Wisnu bisa bilang sendiri bahasa Perancisnya ya desertasinya tentang Indonesian Gei Diaspora di Perancis dan bagaimana hubungan family baru saja diterbitkan juga dalam bahasa Perancis dibimbing oleh Pak Dede salah satunya salah oh ya ya jadi ini juga akan menjadi diskusi kita yang sangat penting nanti Mas Wisnu aktif menulis di beberapa jurnal juga artikel artikel-artikel di beberapa media masa tentang isu homoseksualitas dan ini bukan sekali lagi ini bukan sekedar akademik tapi soal aktivisme juga butuh keberanian butuh take risk karena isu-isu ini masih menjadi isu sangat sensitif masih menjadi target apa namanya intoleransi oleh banyak pihak jadi untuk Anda semua yang konsisten menulis dan beraktifitas untuk isu-isu yang sangat sensitif ini kami benar-benar mengucapkan penghargaan yang setinggi-setingginya demikian kalau nanti Anda audien ingin kenal lebih lanjut sebenarnya enggak pusing karena mereka saya bilang tadi famous google aja namanya pasti ketemu semua informasinya sekali lagi terima kasih mari kita mulai diskusi kita kali ini mungkin kita mulai dengan pertanyaan konsep dulu mulai dari pertanyaan tentang sebenarnya kita bicara dari tadi tentang keragaman seksual sebenarnya apa sih yang disebut keragaman seksual itu atau pertama keragaman gender dulu apa sih yang disebut keragaman gender itu kalau kita ngomong keragaman gender apa sih yang kita lihat dalam kenyataan sehari-hari misalnya kayak gitu mungkin kita minta penjelasan dari Pak Dede dulu silahkan ya terima kasih Mas Farid selamat pagi selamat sore selamat malam semua jadi gini saya kira saya waktu lihat pertanyaan itu di poin-poin untuk diskusi saya langsung pikir waktu saya kecil pun saya sudah melihat bahwa di sekitar saya itu mungkin agak takut-takut gitu ya itu gak cuman laki sama perempuan dulu ada yang namanya Wandu saya kan di Jawa Timur Pastur Wan ada Wandu kalau yang orang Madura bilang bentu itu kecuali orang begitu gak kenal masyarakatnya yang susah banget karena kita ke pasar ketemu waria ngamen ada waria yang kadang-kadang tetangga kadang-kadang kan atau kadang-kadang membantu kita gitu ya atau orang salon paling tidak sambil itu jadi sebetulnya itu yang pertama terus yang waktu itu konsep transmen belum kuat ya tapi kita tahu juga bahwa tidak semua orang yang laki-laki itu maskulin ini yang sekarang kita kenal dengan ekspresi gender ya mungkin identitas gendernya masih laki-laki tapi ekspresinya itu cenderung lebih dekat ke feminin atau palingnya di tengah-tengah gitu ya lalu ada orang yang kadang-kadang kita salah duga kita lihat di jalan gitu kita kira dia adalah seorang laki-laki ternyata oh ternyata panggilannya tante jadi itu sebetulnya anak kecil pun kalau memang kecuali memang begitu kuper dan gak begitu perhatian pasti melihat keragaman gender nah bahwa kemudian yang wandu atau istilah-istilah lamanya itu bancil itu agak di stigma kita tahu juga tapi saya ingat waktu kecil itu ludruk masih sangat berjaya itu kalau saya diajak sama orang tua nonton ludruk saya kira-kira mungkin usia 10 tahun saya diajak nonton ludruk orang tua saya lumayan liberal itu ya tahu bahwa gak usah tanya sama ibu saya atau bapak saya yang jadi ibu-ibu di panggung itu istrinya Pak Sakera misalnya itu laki-laki lalu paginya sesudah kita pulang paginya ditanya menurut kamu siapa yang paling cantik itu ibu saya nanya gitu kadang-kadang tanpa ada stigma dan tanpa ada ketakutan bahwa saya akan jadi wandunya ludruk saya gak tahu saya gak pernah tertarik untuk jadi aktor di ludruk jadi sebetulnya di sepitar kita banyak contoh-contoh ini sebelum Barat menurut saya menemukan soal transgender lalu gender queer segala macam itu kalau yang keberagaman seksual sebetulnya kita juga melihat yang paling sederhana itu aja sebagai anak kecil kita juga gak bisa tidak melihat bahwa tidak semua om sama tante di keluarga kita itu cuma om sama tante aja ada om yang punya tante lain itu kan keragaman lepas daripada masalah moral dan tidaknya terus ada ada tante yang suka perempuan sebagai anak kecil sebagai anak kecil saya gak tahu istilah lesbian tapi ada tante saya senang sama anak perempuan lalu ketika saya mulai agak remaja mulai dengan selenting-selenting memang homofobik guru matika itu homo bis-bisi kadang-kadang gurunya juga ceroboh juga kalau di kolam renang kita kan renang bersama SMA dia senang-senang banget gendong-gendong sama cowok-cowok yang cakep saya gak digendong kurang cakep jadi sebetulnya asal kita ada stigmanya kadang-kadang tapi kenyataan adanya keragaman gender dan seksualitas itu itu sudah umum dan kadang-kadang dalam sport dalam olahraga ada atlet yang perempuan tapi sangat maskulin yang kadang-kadang kalau kita baca sebagai anak SMP pun saya sudah mulai baca diduga bahwa hormon-hormon ini yang sekarang kita kenal sebagai interseks yang istilahnya sifat-sifat seks atau seks karakteristik jadi sebetulnya fenomenanya itu kalau saya bilang menampar kita tanpa kita berusaha menengok pun kita akan kecuali kita betul-betul yang gak gak kenal lingkungan kita gitu Mas Farid terima kasih Pak Dede sangat penting ya poinnya sementara kita lihat di kenyataan bagaimana gender role gender identity itu begitu beragam bahkan di sekitar kita sejak kecil kita disodori hal seperti itu tapi nanti kita kita bisa tahu kenapa kok pada akhirnya kita dipaksa untuk tahu dalam pikiran kita hanya ada dua laki-laki dan perempuan proses apa yang membuat kita seperti itu dan lebih jauh setelah kita dipaksa hanya mengenal dua untuk gender laki-laki dan perempuan itu kita bahkan apa namanya menjadikan kita tidak toleran terhadap yang lain seperti itu sadar atau tidak sadar nanti kita tarik kita cari tahu jawabannya terima kasih penjelasannya untuk konsep yang sangat penting ini selanjutnya ada konsep yang lain yang ada di topik diskusi kita kali ini yaitu tentang keragaman seksual apa sih bedanya dengan keragaman gender yang tadi dijelaskan oleh Pak Dede dan juga di kenyataan sehari-hari seperti apa sih bentuknya yang kita sebut sebagai keragaman seksual itu mungkin kita bisa minta sharing untuk menjelaskan konsep ini sehingga kita bisa punya satu pemikiran tentang what do we mean by seksual diversity terima kasih silakan terima kasih dan terima kasih atas untangannya saya senang sekali ikut webinar ini dulu saya mau minta maaf karena bahasa Indonesia saya kurang halus seperti Farid bilang tadi dengan COVID saya tidak bisa memiliki kesempatan untuk berlatih selama hampir lebih satu tahun dan bahasa Indonesia saya sedikit buruk jadi saya minta maaf sebelumnya saya juga minta maaf juga jika anak saya mengganggu kita saya mungkin harus mengurus mereka tetapi saya akan kembali secepat mungkin keragaman gender berarti bahwa ada banyak cara untuk bertindak dan berperilaku dan berpakaian dan berbicara dan cinta dan ini tidak harus disesuaikan dengan tubuh tertentu jika kita ingin paham konsep keberagaman seksual dan gender serta kompleksitas seksualitas kita perlu beralih ke sejarah di seluruh dunia ada contoh gender dan keaneka ragaman seksual dari Yunani hingga Jepang dari Indonesia hingga Albania terdapat contoh individual yang menjalani kehidupan dengan beragam cara kami sekarang berpikir bahwa nomanya adalah dua gender berdasarkan dua jenis kelamin tetapi ini bukan produk alam tetapi dari budaya seringkali orang suka mengikuti aturan dan jika aturannya adalah harus ada dua gender bertasarkan dua jenis kelamin inilah yang dilakukan orang biasanya lebih mudah untuk mengikuti aturan daripada melenggarannya dan sekarang mungkin saat yang paling sulit di Indonesia untuk mengekspresi gender dan seksualitas yang tidak heteronormatif jadi mungkin cukup untuk sekarang terima kasih sharing jadi kita tahu ya perbedaan sedikit perbedaan atau koneksi antara keragaman gender dan keragaman seksual ini biasanya kalau kita bicara gender laki-laki pasti dia harus jadi ayah yang melahirkan yang apa namanya memberi apa namanya memberi apa memberi telur selalu seperti itu selalu laki-laki berperan sebagai laki-laki juga secara seksual dia harus menjadi laki-laki yang yang seutuhnya dalam norma-norma tertentu seperti itu padahal di kenyataannya tidak seperti itu kita bisa bisa melihat keragaman yang bisa jadi sangat tidak terbatas dan bisa jadi sangat fluid setelah kita mengenal keragaman gender dan keragaman seksual yang diterangkan oleh Pak Dede dan Sherin tadi dan melihat contoh-contohnya dan melihat bagaimana sebenarnya hal ini sudah terjadi sejak sejarah mula manusia mengenal siapa laki-laki dan siapa perempuan secara sosial dan secara biologis jadi bukan hal baru lagi ada satu konsep lagi yang juga sangat penting saya pikir untuk mengenal ini selain keragaman seksual dan keragaman gender adalah soal seksualitasnya sendiri ada konstruksi ada proses politik yang membuat yang saya bilang tadi keragaman yang sebenarnya merupakan faktor sosial dipaksa untuk menjadi justru tidak faktual orang menganggap orang menganggap bahwa yang beragam itu adalah justru yang palsu yang asli yang sebenarnya adalah yang dipaksa itu yaitu dua laki-laki dan perempuan kita mengenal ada proses politik gender dan proses politik seksualitas yang membuat itu menjadi seperti itu mungkin kita bisa mendengarkan penjelasan langsung apa itu politik gender dan politik seksualitas yang membuat kita dipaksa untuk hanya mengenal dua jenis kelamin dan dua jenis gender itu mungkin dari Mbak Julia bisa sedikit memberi penjelasan jadi kan kalau saya ingin mengutip pertama saya mau bilang terima kasih itu introduksinya luar biasa saya gak pernah membayangkan saya akan dibayangkan disamakan dengan Elvis Presley jadi gini kalau soal politik gender kalau kan kalau ada slogan feminis itu personal is political jadi segala sesuatu itu politis saya juga gak tahu kenapa saya dulu belajar politik itu karena mungkin secara instinktif begitu saya merasa bahwa semua itu politis sifatnya juga hubungan hubungan gender jadi memang betul itu contoh-contoh yang diberikan oleh Dede sama Sharon itu mengenai dari segi sosial kultural dan historis tapi meskipun ada realita ini jadi ada ada yang tetap seperti mau dipaksakan itu yang tadi Anda bilang kok yang terbatas itu yang justru dibenarkan jadi itu kalau saya waktu sekolah dulu itu waktu kuliah dulu itu sangat tertarik dengan konstruksi sosial dari realita dari apa nama dia saya lupa nama dia saya pernah ketemu di Jakarta lagi berpuluhan tahun setelah saya baca buku dia jadi cukup ini juga seks itu adalah biologisnya tadi pagi saya kirim tulisan saya ke esai saya ke Farid yaitu konstruksi sosial seksualitas yang menjadi esai pengantar untuk nomor Prisma tahun 91 nomor 7 tentang seksualitas yang judulnya seks dalam jaring kekuasaan gitu nah itu tuh basic sekali gitu disitu kan di Indonesia pada saat itu gak ada gitu studi seksualitas gitu itu orang komentarnya itu kalau saya bilang saya studi seksualitas gak usah diomongin ini gak usah dipelajari dinikmati aja aduh sampe jadi waktu itu itu udah tahun 91 itu sangat awal sekali kualitas apalagi berteori-teori seperti itu gitu gitu saya saya inget waktu saya gak inget tahun berapa gitu tapi pernah Komnas perempuan itu mengadakan diskusi mengenai film Belgia namanya Mavi Angos tentang anak laki namanya Ludovico gitu yang umur 6 tahun atau berapa dia senang dandan dengan gaya perempuan gitu rambutnya panjang agak panjang terus dia senang pakai baju perempuan terus saya waktu itu membagikan esai saya itu di kalangan hadirin terus ada Hartoyo dari Voice bilang Mbak Yulia ini kita baru mulai mikirin ini masalah ini Mbak Yulia udah nulis ini 10 tahun yang lalu katanya gitu jadi tapi ya gitu lah memang apa konstruktif sosial seksualitas yang saya bikin itu tidak setenar state egoism ya tapi menurut saya untuk Indonesia itu masih sangat basic yang penting sekali gitu jadi gini dan Dede bilang bahwa dia masih pakai itu untuk ngajar ya deh itu esay itu mungkin istilah-istilahnya agak kuno tapi konsepnya masih berlaku gitu jadi itu itu ada kebutuhan tertentu satu untuk agama agama itu sangat membutuhkan semua agama negara kapitalisme itu semua membutuhkan konformitas itu semua sistem yang mengatur berusaha bukan hanya mengatur tapi mengontrol perilaku manusia gitu jadi kalau dari segi kapitalisme sih udah jelas lah gitu keluarga batih itu itu lah yang di adalah unit terkecil dalam masyarakat yang dipakai untuk memproduksi jadi reproduksi dan produksi gitu kan kemarin ini juga saya ngomong sama siapa ya soal oh saya tulis di kolom saya soal kerja perempuan itu kerja perempuan itu tidak dihargai gitu harusnya tadi Anda lihat pembantu saya di belakang itu saya bayar tapi kalau seandainya saya punya istri misalnya seorang istri gitu ya mengerjakan tidak dibayarkan gitu nah jadi itu kan ada dan 40 tahun yang lalu saya udah menemukan itu dalam studi saya tapi sekarang ini masih diomongin kemarin saya bicara sama dari ketua dari women gitu dia masih ngomongin itu masih ngomongin bahwa itu the unpaid work of women itu tidak dimasukkan dalam GNP nah itu kalau soal agama agama juga masalah kerjaannya ngatur melulu gitu dan semuanya itu masuk ke dalam urusan selana dalam kita gitu dalam dalam bedroom dalam dalam underpants itu semua itu negara mau masuk aja ke situ negara agama gitu kurang kerjaan banget gitu padahal sebetulnya juga sebenarnya semua orang juga punya keragaman seksual itu gitu loh misalnya dulu waktu saya masih anak-anak gitu ya waktu orang tua saya kan diplomat itu tuh Mami pernah cerita kalau si Om itu senangnya sama laki-laki gitu tapi dia punya istri gitu jadi itu menjadi satu itu ya jadi itu norma-norma kepantasan kan saya mengatakan di dalam state egoism bahwa kemunafikan itu dan ketergantungan ketergantungan dan kemunafikan itu menjadi sesuatu yang diagungkan gitu dan itu menjadi menjadi norma itu semua itu karena ada kepentingan untuk mengontrol satu tatanan tertentu ketatanan religius agama dan seringkali keduanya itu saling woven together berinteraksi bersama terjalin bersama gitu dan di dalam militer juga dan kita ini di Indonesia ini sangat mengagungkan militerisme itu kelihatan dari kemarin waktu ini urusannya lain ya waktu FPI 6 orang FPI ditembak itu banyak yang sorak gitu jadi pendekatan itu kan pendekatan yang yang gak demokratis gitu tapi itu sama jadi militerisme itu juga menjadi satu cara untuk mengatur seksualitas yang dengan PP10 waktu jaman Orde Baru gitu ya yang dimana pegawai negeri itu harus meminta izin kepada atasannya untuk menikah untuk bercerai untuk ambil istri lagi gitu jadi itu itu semua itu adalah metode pengaturan atau kontrol lebih dari pengaturan kontrol dan represi malahan yang atas nama morality untuk kepentingan penguasa terima kasih Mbak Julia kalau bisa diambil poinnya kita tahu bahwa keragaman yang akhirnya membuat kita hanya kenal dan menerima yang benar yang benar itu hanya dua laki dan perempuan atau seperti itu merupakan hasil dari proses sangat kompleks dan rumit yang kita sebut sebagai politik meskipun istilahnya sekedar politik gender dan politik seksual ternyata juga melibatkan banyak hal yang sangat rumit dan sulit ada militerisme bahkan ada cara berpikir yang menerima kekerasan sebagai solusi yang tadi dibilang Mbak Julia dan semuanya mengharap ada konsolidasi kekuasaan tertentu dan kekuasaan dibalik proses politik yang memaksa keragaman itu hanya menjadi dua itu adalah proses politik yang sangat opresif yang sangat tidak adil semacam politik order baru dan kalau kita juga mengenal cara beragama yang tidak toleran terhadap keragaman dan kebebasan jadi ini adalah proses politik yang sangat rumit bukan sederhana bahwa kita hanya mengenal dan dipaksa untuk mempercayai yang benar adalah menjadi laki-laki dan perempuan adalah proses politik yang sangat rumit tapi karena ini proses politik saya sendiri yakin kita bisa melakukan challenge kita bisa melakukan perubahan ini adalah proses politik dan kita bisa melihat lewat aktivisme yang terus-menerus sedikit banyak ada pengaruhnya bahwa Indonesia walaupun masih sangat banyak intoleransi tapi kita mulai punya banyak generasi yang open mind ditolera dan seterusnya dan di diskusi ini pun banyak mahasiswa yang hadir dan saya pikir diantaranya didorong untuk memiliki pemahaman baru tentang apa sih itu keragaman dan seterusnya jadi mungkin pertanyaan saya selanjutnya adalah untuk Mas Wisnu sebenarnya seberapa penting sih pemahaman kita tentang keragaman gender dan seksual ini penting sebagai resources atau sebagai bahan untuk membangun sikap toleran bukan hanya toleran terhadap keragaman gender tapi juga toleran terhadap keragaman yang sehat dalam mas itu kedua hal tersebut dapat menjadi tahu apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan misalnya di Indonesia sendiri, kelompok LGBT mereka belum ingin membahas mengenai masalah mereka sama jenis mereka hanya ingin diakui oleh masalah perintah, itu dulu saja alih-alih diakui oleh masyarakat dan pemerintah mereka malah dihujat dan diseminasi jadi dapat kita lihat bahwa masyarakat dan pemerintah Indonesia belum mampu untuk memahami dan dan seksioritas itu sendiri kedua kali tersebut juga masih tabu untuk diucapkan di masyarakat dan pemerintah pemerintah sendiri saya rasa pemahaman tentang jenis dan seksioritas itu sangat perlu untuk mengembangkan sikap toleransi terhadap usaha manusia terima kasih terima kasih saya pikir yang paling penting adalah bahwa karena banyak sekali kesalahpahaman tentang gender dan seksualitas dan juga tentang identitas seksual salah satunya yang yang seperti apa namanya kita bilang bahwa kita salah satu salah satu pemahaman keliru yang sangat jelas adalah kita menganggap yang beragam itu justru yang tidak normatif karena tidak ofisial maka tidak diakui dan kita merasa atau dipaksa untuk menerima kebenaran bahwa yang normatif yang benar adalah yang binary sehingga pemahaman-pemahaman baru tentang peragaman gender dan seksual itu menjadi sangat penting dan kita tahu bahwa proses pemaksaan kebenaran itu adalah hasil dari proses politik hasil dari proses sosial construction of sexuality yang dibilang Mbak Julia tadi maka kita bisa memulai pemahaman baru lewat new social construction of sexuality lagi yang lebih toleran yang lebih respect terhadap peragaman itu yang lebih memahami tidak secara take for granted bahwa yang menjadi realitas sosial sekarang ini adalah laki-laki dan perempuan tapi sesuatu yang sangat beragam dan kita jika kita mengakui keragaman itu kita juga bisa mulai berpikir untuk bagaimana menuntut negara memenuhi hak-hak mereka memenuhi hak-hak minimal jika pun tidak hak itu secara lengkap minimal adalah hak memberi perlindungan rasa aman dari segala bentuk diskriminasi dan menjadi sasaran kekerasan terutama atas nama gender dan seksual dan identitas seksual nanti kita teruskan diskusi mengenai bagaimana akhirnya kita hanya bisa menerima dua itu dan dipaksa menerima dua itu tapi sebelumnya kita mungkin bisa mengeksplor terkait Indonesia sebagai rumah yang sangat kaya bagi kajian gender keragaman gender dan seksual sudah sangat lama kita punya seracentini mendokumentasikan begitu sangat bergairah tanpa rasa takut bagaimana masyarakat Indonesia atau kita sebut masyarakat sebelum disebut Indonesia ini begitu kaya dengan perilaku perilaku-perilaku seksual yang sekarang ini kita anggap bukan sekedar non-normatif tapi juga melanggar moral-moral sosial pelakunya bahkan merasa disokai saya melakukan ini dan orang yang melihatnya pun merasa ah dia iseng aja jadi biasa aja seperti itu kemudian juga kita tahu Pak Didi sendiri sudah mendokumentasikan banyak identitas gender dan seksual di Indonesia yang beragam itu juga kajian-kajian dari Sherin sendiri mungkin pertanyaan saya kenapa Indonesia bisa menjadi rumah sangat kaya atau bisa menarik begitu kuat para sekolar baik dalam negeri atau luar negeri untuk mengkaji keragaman gender dan juga mungkin saya satukan pertanyaan lainnya kira-kira isu-isu penting apa yang menjadi subjek kajian tentang keragaman gender dan seksual saat ini mungkin saya bisa bertanya ke Sherin terima kasih ya ada banyak hal saya pikir yang membuat Indonesia menarik untuk dilakukan kajian dan penelitian tentang keberagaan gender dan seksualitas pertama ini adalah negara yang luar biasa dan orang-orang hanya ingin datang dan tinggal di sana dan begitu mereka datang mereka akan tinggal atau pasti selalu kembali mungkin kedua ia memiliki sejarah gender dan keanekar ragaman seksual yang luar biasa kita tahu tentang pesu di Sulawesi dan beragam karakter lain yang ditulis oleh orang Belanda dan orang Portugis sekitar ratusan tahun yang lalu mungkin ketiga ada begitu banyak kerumitan ada begitu banyak cerita dan semuanya sangat menarik dan mungkin keempat kita membutuhkan lebih banyak cerita tentang hal-hal baik yang terjadi di Indonesia dan kisah-kisah buruk itu melalui cerita-cerita ini kita dapat mempromosikan toleransi terhadap gender dan keberagaan seksual dan kalau pertanyaan yang kedua bagaimana perkembangan kajian keragaman gender dan seksual di Indonesia saat ini ada beberapa sarjana yang luar biasa beberapa dari mereka ada di sini hari ini kami juga punya Dr. Irwan Hirayana dan pasti ada Dr. Baru sekali Dr. Dina namun ada banyak masalah saya akan menyebutkan tiga masalah pertama adalah masalah yang sama untuk seluruh dunia itu masalah studi tentang gender dan seksualitas tidak begitu dianggapi dengan serius masalah kedua adalah bahwa di Indonesia mempelajari gender dan seksualitas di luar fokus kesehatan masyarakat jadi di luar itu hampir menjadi berbahaya masalah ketiga sedang dipublikasikan jadi meskipun penelitian yang dilakukan sulit untuk mempublikasikannya di tempat yang orang jurnal yang paling banyak dibaca ada dalam bahasa Inggris sehingga membatasi orang di Indonesia dan sangat kompetitif untuk dipublikasikan sehingga sangat sulit bagi para sarjana Indonesia salah satu cara kami mencoba untuk mengatasi hal ini adalah melalui kolaborasi dan begitu banyak dari kami yang bekerja dan menerbitkan bersama mungkin cukup untuk sekarang terima kasih jadi begitu ya bahkan sebenarnya orang barat sendiri merasa bahwasannya satu sisi sangat kagum walaupun di sisi lain juga sangat merasa aneh karena selama ini orang barat juga hanya mengenal kalau gender itu cuma laki-laki dan perempuan terutama dalam sistem Victorian ala Eropa dan Amerika seperti itu ketika melihat kenyataan misalkan di masyarakat seperti Indonesia mereka menemukan ternyata gender identitas gender dan gender role itu sangat fluid sangat mengalir bisa berganti dan sangat dinamis mereka merasa dalam masyarakat seperti itu mereka juga tertarik kenapa terjadi perubahan saat dulu kita bisa seperti Pak Dede bilang tadi bahkan tetangganya orang kerabatnya sendiri menunjukkan gender role dan sexual identitas yang sangat fluid kita merasa biasa aja walaupun ada pertanyaan sekarang kita makin tidak toleran makin mendapatkan kontrol supaya sesuai dengan norma-norma yang diofisialkan itu jadi salah satunya itu kita itu kaya dan itu menarik buat sarjana untuk dikaji kenapa bisa kaya seperti itu apa yang membuat membuat masyarakat kita punya kekayaan dan keragaman gender identity dan seksual identity seperti itu jadi itu yang sangat penting kita juga bisa paham ternyata oh ini yang disebut keragaman gender ada proses sosialnya yang membuat kita bisa menjadi seperti itu nah pertanyaan lainnya banyak ternyata juga ada konsekuensi yang unintended yang tidak kita niatkan kita membuat kajian supaya orang tahu bahwa oh ini ada dalam masyarakat kita ada orang dengan gender yang sangat fluid yang bisa dinamis dan seterusnya kita bisa paham dan selanjutnya kalau kita paham karena ini menjadi bagian dari masyarakat kita menjadi bagian dari sosial life masyarakat kita kita juga perlu masyarakat yang lain cuma ada masalah ada banyak orang yang tahu bahwa oh ternyata ini tuh yang disebut keragaman gender ternyata ini tuh yang disebut keragaman seksual sesuatu yang selama ini bertentangan dengan keyakinan saya dengan pemahaman saya jadi expose terhadap keragaman gender dan seksual justru menginspirasi orang untuk semakin menjadikan mereka sebagai target seperti itu kira-kira sejauh mana sih hal ini bisa kita kontrol mungkin buat Pak Dede yang selama ini selain juga terlibat dalam kajian juga terlibat dalam aktivisme melawan intoleransi kira-kira gimana Pak menyedikitkan atau meminimalisir unintended konsekuen dari eksplorasi kita terhadap keragaman gender yang membuat orang justru merasa oh ekspos kayak gitu jadi kita tahu orangnya kita bisa menjadikan mereka sebagai target intoleransi gimana Pak kalau saya umumnya karena saya pengajar juga guru kalau di universitas misupun ada tentangan juga itu saya kebetulan beruntung mengajar di FISIB dan FIB Fakultas Sosial dan Fakultas Ilmu Budaya dan di sana itu kita biasa untuk pendekatan kita pada fenomena itu value free bebas dari nilai kita harus bisa misalkan kita boleh aja menjadi muslim yang baik menjadi yang baik apapun tapi ketika melihat fenomena lihat dulu sebelum dinilai harus bebas nilai waktu mendeskripsikan tidak boleh alangga kejinya itu pasti dicoret sama pembimbing kecuali universitasnya sudah kena pencemaran ideologi tapi kalau orang yang ilmuwan sosial atau ilmuwan budaya yang ngerti prinsip dia malah akan tidak bisa soal seksualitas soal 65 dulu saya kalau bembimbing skripsi ada G30 PKI saya coret PKI-nya karena G30 S menyebut diri sebagai 30 September Jangan bilang PKI baru itu nanti dulu atau paling nggak catatan ngaki itu itu penting itu yang memang Dina yang dulu mulai saya setuju itu membawa efek pada beberapa orang sebagian menentang saya dulu waktu sebelum ketahuan kalau terbuka diundang-undang sama HMI misalnya begitu ketahuan langsung dilempar kayak hot potato kalau apa ini apa ya naming and shaming kalau yang PMII biasanya lebih panu terutama yang Gus Durian itu suka sama saya karena beragam gitu oke lalu untuk pemerintah masih susah paling-paling kalau kami yang gay dan trans huan atau waria itu melalui KPA melalui establishment HIV itu dinkes-dinkes lumayan biasanya lalu puskesmas itu biasanya karena mereka realistis dan pragmatis itu nanti mungkin untuk yang perempuan mungkin Julia bisa ngomong atau Wisnu juga bisa karena lama saya enggak gitu kuat di situ tapi kalau agama kami sudah lama saya lihat di sini ada Mas Andreas Kristianto pendeta GKI Mojokerto yang lagi S2 di Dawat sana orang-orang Mas Andreas itu mungkin karena terpanggil nilai Kristiani yang harus cintailah sisamamu manusia lalu mengambil contoh Yesus yang duduk dengan yang katanya Dan Brown itu fitnah bahwa Maria Pantadena itu pelacur gitu ada orang-orang terutama protestan sorry yang katolik belum bisa saya sebut kecuali kemarin kebetulan dari awal sebagai aktif saya itu selalu berkenalan dengan orang-orang yang bersedia untuk mengenali satu fenomena baru atau sesuatu yang sudah mereka kenal misalnya kalau dengan teman-teman muslim mereka sudah kenal Meryl ini yang saya pernah sebut di TV1 Reboot Indonesia orang santri yang pernah tidak semua yang pernah mondok tahulah Meryl atau kalau yang cewek itu mbak-mbaan itu mereka kemudian ada orang yang terbuka itu yang kemudian kami secara terfokus terutama dalam 4 tahun terakhir itu kami dekati jadi dengan jaringan Gus Durian dengan pendeta-pendeta PGI saya lihat juga ada pendeta Esther itu juga sekutu lama itu kita ajak diskusi Pak Steve Suleman yang baru saya mendapat award dari siapa Julia ya dia mendapat award dari EFOS oke tapi itu yang kerangka pikirannya saya dapat dari Mbak Liz Marcus yang juga sekutu lama dalam urusan ini bahwa kita mendekati 3 cara cara pertama itu kita tafsir ulang karena tafsir itu kalau dilakukan laki-laki ya pasti cenderung bias laki-laki nah gimana kalau tafsir dilakukan laki-laki lesbian itu dan itu yang memang dilaksanakan dengan bantuan orang seperti Imam Nakhoui Pak Yaihusan Muhammad banyak juga dan sebetulnya teman-teman Katolik juga mulai berminat terutama yang di Leda Lero di Flores jadi kami mendekati memang sehingga warna karena programnya yang kayak Nusantara sangat religius sekarang gitu ya makanya kami punya aktivis-aktivis yang santri yang masih mengajari pesantren kayak Amar itu masih mengajari pesantren tapi dia queer dia transmen nah itu itu yang pertama yang kedua itu kita mendekati tokoh-tokoh kayak Ket Hussein kayak Pak Steve Suleman gitu ya yang kemudian dia akan berbicara sehingga mudah-mudahan bisa memakaruhi juga santri-santrinya atau anak buahnya atau umatnya gitu belum semua sih tapi dan yang ketiga adalah kalau kerangkanya Mbak Liz Marcus dia menulisnya untuk keminis Islam untuk Islam dan keminis itu adalah menyuguhkan cerita kehidupan langsung bahasa Inggrisnya pengalaman pengalaman langsung saya punya contoh yang sangat powerful kami di Mojokerto itu di AFKUB Forum Komunikasi Umat Beragama itu kebetulan ada seorang anak saya bilang anak karena masih umur 16 tahun ya seorang anak transmen saya kira saya bisa sebutkan namanya karena memang di atas buka namanya Oji dan ketika Oji cerita mengenai anunya Kiai senior di Mojokerto yang hadir waktu itu memang kebetulan orang NU dia bilang aduh nak kita nggak bisa menolak kamu kau adalah manusia juga dan Islam itu rahmatan lil'alamin dan kamu termasuk bagian dari alam itu jadi memang ketika diberi contoh itu kecuali orang begitu jahat atau yang seperti katakan Julia begitu main politik takut nggak kepilih lagi atau takut didepak sama ketua umum partai itu dia pasti tergerak hatinya itu yang kami lakukan dan saya kira sebetulnya saya termasuk yang percaya dengan dibantu dengan serangan-serangan dari berbagai pihak itu banyak orang kayak Dina kayak Julia dan banyak sekali disini yang lainnya yang kita sebut sekutu itu yang terganggu kok ada orang sejahat itu sehingga kemudian 4 tahun terakhir kita betul-betul bertubi-tubi didatangi sama sekutu termasuk yang muda-muda yang kemudian ingin aktif kami nggak rela ada intoleransi termasuk intoleransi pada Syiah intoleransi pada Ahmadiyah pada agama asli jadi memang kita jadi satu geng dan rangkanya antara lain itu jaringan emang belum semua dari 4 putrinya Gus Dur yang paling dekat sama kami adalah Inaya yang lainnya masih sorry ya yang lain terima kasih Pak Dede poin sangat penting disini adalah sebagai researcher atau pengkaji keragaman gender dan seksual kita juga sangat penting untuk jika pun kita kita tidak menjadi dalam tanah kutip aktivisnya kita bisa berkoalisi membangun sekutu dengan kelompok-kelompok yang selama ini bekerja dalam gerakan anti-intoleransi yang lain juga kita tahu salah satu challenge atau hambatan terbesar dalam penguatan sikap toleran terhadap keragaman gender dan seksual selain dari negara juga dari kelompok-kelompok keagamaan yang fundamentalis yang close-minded yang menganggap bahwa keragaman gender dan seksual ini bukan sekedar melawan norma tapi juga melawan kepercayaan agama jadi sangat penting dalam hal ini untuk melakukan koalisi dan sekutu dengan kelompok-kelompok keagamaan progresif dalam hal ini sekolar yang mengkaji isu gender dan seksualitas juga perlu menjadi aktivis yang nanti kita bisa tanya bagaimana proses seperti Pak Dede bisa menjadi sekolar kum aktivis menjadi publik intelektual yang tidak hanya menulis dan mengkaji tapi juga terlibat langsung menemani mereka yang bisu menemani mereka yang tidak bisa bersuara mereka yang voiceless tapi tentu itu ada risikonya mengkaji hal yang bukan sekedar sensitif tapi di masyarakat kita itu adalah justru musuh orang yang bicara tentang keragaman gender musuhnya itu seperti kita lihat tadi di survei itu ada di nomor satu sebagai target intoleransi kalau cuma ngomongin feminisme mungkin masih ada di level sekian tapi kalau sudah menyentuh keragaman gender bahkan saya lihat para aktivis gerakan perempuan pun masih merasa punya batas untuk langsung engage di isu-isu seperti ini karena ada risikonya kita paham ada risiko besarnya menjadi target surveillance target kontrol bahkan target kekerasan target terrorizing dan seterusnya mungkin kita bisa belajar dari Mbak Julia yang menjadi target kritik dia bukan sekedar institusi sosial politik ecek-ecek tapi order baru waktu itu dipimpin oleh Soeharto bayangkan dengan kekuatan militer kekuatan birokratisasinya disupport oleh berbagai sistem sosial politik yang menganggap Soeharto is the father of the nation sebagai pahlawan tapi di tahun itu Mbak Julia sudah melakukan kritik yang sangat keras ketika awal-awal ada ide membuat statuism yang mengeksplorasi dan secara kritis sistem politik order baru sempat ngobrol dengan Adit anaknya anak Mbak Julia gimana kalau akhirnya saya menerbitkan tulisan ini statuism yang mengkritik order baru Adit tanya seperti itu Julia bilang mungkin saya akan jadi objek militer di Indonesia kalaupun tidak ditangkap mungkin saya akan diteror Adit sampai memohon supaya Ibunda Mbak Julia tidak menulis itu tidak menerbitkan itu tapi akhirnya kita bersyukur kita berhutang bukan sekedar analisa tapi keberanian bagaimana order baru yang sangat solid yang sangat establish itu juga bisa dikritik dengan pendekatan yang sangat indah lewat statuism mungkin kita bisa tanya gimana sih Mbak Julia punya ide menulis statuism bukan sekedar sebagai kritik tentang politik gender tapi kritik terhadap sistem politik yang dibangun oleh order baru ini dan saya saya yakin seperti saya bilang tadi ada resiko tentang keamanan bagaimana Mbak Julia deal atau mensiasati atau bernegosiasi melawan apa namanya ancaman dan seterusnya ini supaya kita bisa belajar bahwa we still safe in doing this silahkan Mbak Julia mungkin saya mau itu jawab sedikit soal tadi yang diciptakan mengenai anak saya itu bilang jangan jadikan jangan jadikan jadi saya itu ini karena beberapa bulan yang lalu saya diwawancara ada profile interview di majalah Magdalene saya sudah baca belum tentang tentang ibu dan ibu disitu memang saya cerita bagaimana waktu itu dan buat saya itu berat sekali suara saya putus-putus ya iya tapi masih bisa terdengar ini mungkin internetnya lagi gak stabil jadi waktu itu saya merasa berdosa sekali merasa bersalah sekali bukan hanya anak saya tapi suami dan orang tua saya membuat mereka ketakutan dan saya harus memilih itu itu memang hal-hal memilih antara kepedulian saya sama keluarga saya terutama anak saya saya melihat teror matanya itu itu sulit sekali sulit sekali dan itu memenuhi panggilan saya dan untuk menjadi scholar dan intelektual dan integritasnya dan itu memang ambil risiko seperti itu jadi memang saya sangat-sangat sulit seperti itu mungkin orang anak-anak muda zaman sekarang tidak bisa membayangkan teror seperti itu tapi awalnya saya kenapa memilih mengerjakan tesis itu seperti banyak hal dalam hidup itu kadang-kadang suka gak sengaja kan tahun 81 saya menjadi itu pertama kali saya jadi editor tamu di Prisma diminta waktu itu saya 27 tahun diminta oleh Daniel Dakide untuk menjadi editor tamu mengenai perempuan akhirnya judulnya perempuan di persimbangan jalan saya bikin esai overview saya banyak penulis yang lain yang nulis yang lain hal yang lain saya menulis overview tentang perempuan persimbangan jalan itu disitu saya membuat satu analisis memang waktu saya sekolah di sosiologi di my social was very leftist masih putus-putus ya suaranya ya sedikit putus terganggu ya tapi kadang bagus saya bisa dengar juga putus coba saya ngomongnya agak oke jadi masih bisa dengar jadi jadi waktu itu saya itu secara politis saya mengakhiri gitu saya di saya saya itu secara dan sosiologi saya saya masih itu sama kiri gitu narkis itu kemudian saya tahun 82 pergi gitu ada saskan tahu ada saskan baca tulisan saya karena tulisan saya itu saya diajap si Allah disini itu baik ya senit karena memang besar ISS itu seperti itu Malia Karibia India dan memang dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada perempuan untuk melakukan pelitian yang tidak mungkin dilakukan karena kadang politik di negaranya masing-masing gitu nah waktu itu saya mengambil yang historisnya Gerwani yang koneporer saya dari wanita mulainya dari sisi kalau saya ini saya belajar gender saya tidak pernah secara belajar gender itu adalah sosiologi dan politik jadi saya cenderung melihat the big picture gitu saya selalu mengatakan selalu mengatakan saya selalu mengatakan bahwa seks seks itu mengenai hubungan negara dengan masyarakat dan ideologi yang memungkinkan negara itu berpuasa kepada masyarakat nah case tadi saya memungkarkan nah ya case tadi saya adalah perempuan gitu jadi jadi yang keperempuanan itu adalah dharma wanita dengan yang saya sebut state egoism itu gitu jadi state egoism itu hanya bagian dari politik represi dari seluruh orde baru gitu ada diagramnya kalau Anda punya buku saya itu ada diagram bagaimana negara itu seperti punya apa seperti octopus octopus apa apa octopus cumi cumi gurita 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 cumi-cumi enak gurita cumi-cumi dari cirebon gurita itu yang seperti memuasai semuanya gitu jadi sebetulnya itu saya terus terang jadi sebetulnya satu problem juga saya feminis tapi saya tidak bisa dipotongkan sebagai feminis karena sebetulnya saya enggak pernah studi gender secara khusus dulu psikologi enggak selesai dulu psikologi enggak selesai dulu ambil MSC saya terus MSC dalam sosiologi dalam pedang psikolog jadi itu menjadi satu ke orang itu hanya fokus sekarang ini lihat perempuan sebetulnya bukan seluruh yang mengguripa itu menguasai seluruh rakyat Indonesia melalui perempuan itu sebetulnya yang urus yang diambil secara parsial saja bagaimana perempuan itu konstruksi sosial keperempuan nanti dan sekarang juga berlaku di zaman sekarang keperlaku dengan bukan oleh negara tapi oleh agama jadi sistemnya sistem represinya sistem itu tetap sama dan kolusi negara juga jadi sebetulnya oke kemarin itu MSC dibunuh itu itu sebetulnya sebetulnya kolusi antara negara dan di kolusi antara negara beris dengan istri Harto juga gitu loh gitu dengan juga gitu dulu itu kerempuan yang warna seragam karma wanita itu ya kalau sekarang seragamnya adalah jebabkan gitu jadi kenapa saya berani gak tahu juga kenapa saya berani juga gitu kalau dasar aja memang gak orang itu selalu menanyakan kok kamu berani selalu bilang saya berani selalu berani gitu saya sih orangnya itu tidak mikir ke situ saya itu hanya mikir bahwa ada sesuatu yang gak bener gitu yang saya harus ngomong saya tuh gak saya gak bisa tutup mulut cuman itu aja gitu dari dulu tuh persoalannya itu jadi memang dari dulu saya diomelin kamu terlalu berani saya sendiri merasa tidak berani saya cuman mengikuti dorongan yang ada dalam diri saya aja gitu tapi memang risikonya besar waktu itu dan saya memang harus berhadapan dengan Bakin waktu itu karena harus berhadapan dengan Bakin diontrogasi itu namanya namanya takut itu beneran itu takut beneran nah itu disitu saya kalau mau ditanyain apa dibilang berani ya terpaksa berani gitu nah waktu itu ceritanya panjang sebenarnya saya ada cerita udah saya tulis di beberapa kalau gak salah di pengantar salah satu buku saya tentang kejadian ini dan juga di wawancara di Magdalene itu detailnya ada disitu tapi saya pikir gimana ya itu itu buat saya yang namanya integritas itu penting gitu loh apa artinya kita nyebut diri kita intelektual atau aktivis kalau kita tidak mempertaruhkan sesuatu gitu apakah itu keamanan kita atau nyawa bahkan itu di jaman Orde Baru biasa biasa itu waktu itu si Adit nanya Mama nanti dia apain gak tahu dia yang tidak disukai oleh rezim Orde Baru itu bisa dibungkam dibungkam dengan Bawu Kecerin bisa dihilangkan bisa hilang total sama sekali raih aja gitu gak ketahuan kemana jendrungannya gitu jadi it could have happened to me sampai waktu itu saya ya memang tapi kalau saya punya prinsip gini kalau toh saya mau takut gitu let me do something untuk for that fear gitu jadi to deserve feeling that fear untuk supaya saya layak merasa takut gitu saya harus melakukan sesuatu jadi saya terusin aja saya terusin aja nulis itu skripsi itu sampai selesai terus suatu hari itu ada ini adagannya rada lucu kejadiannya rada lucu gitu saya pas sesudah di itu kan sesudah diantragasi sama Mbakin itu terus ada yang ketok pintu pintu rumah saya gitu terus saya buka ada polisi polisi militer gitu ini bu saya mau jual kalender sama agenda oh my god ya Pak saya beli saya beli untung aja saya gak beli masing-masing 10 gitu setelah saya beli terus saya tutup pintunya saya bersandar pada pintu itu sambil nafas gitu jadi tapi cuman kalau diomongin sekarang diciptakan sekarang itu kayaknya lucu tapi saya gak tahu kalau kalian punya kemampuan pada saat itu waktu saya diantragasi sama Mbakin itu untungnya kami dipanggil ke kementerian peranan perempuan waktu itu peranan wanita UPW UPW peranan wanita terus waktu itu Bu Sab Sadli ada Bu Melitan jadi intelektual intelektual perempuan yang senior yang dihargai ikut ikut membela saya tapi saya ngomong apa adanya aja apa adanya secara rasional meskipun saya tahu yang namanya rasionalitas itu tidak ada artinya tidak ada artinya sama sekali kita bila kita berhadapan dengan laras laras senapan dan itu pernah saya alami juga waktu saya di Ambon waktu itu itu kerja jurnalistik meliput pertandingan friendly race antara Indonesia dan Australia jadi ada lomba layar tapi yang hostnya itu adalah Alri di Halong di Ambon terus udah gitu karena saya ikut perahu milik seorang Australia saya dipanggil terus di interogasi terus disuruh ke sana kemari terus saya akhirnya saya melarikan diri ke kenalan saya orang orang angkatan darat gitu padahal di Ambon itu ada konflik ketegangan antara angkatan darat sama angkatan laut gitu terus saya menjadi menciptakan krisis diplomatik antara kedua itu gitu terus itu yang namanya diinterogasi gitu kita tuh ngomong logika logis kayak apa kita ngata kita tahu itu gak ada artinya sama sekali itu orang itu megang senapan gitu loh mereka punya kekuatan jadi itu situasi yang sangat saya belum pernah terbitkan cerita itu mungkin satu saat harus diterbitkan gitu karena itu langsung saya berhadapan kekuatan militer gitu tapi seperti itu memang itu itu kebenaran kekuatan atau hidup hidup itu gak mesti nyawa gitu tapi bagaimana keterkukungan kita bagaimana ketakutan gitu itu dua tahun saya itu betul-betul tapi saya sih yaudah kalau saya mau takut terbitin aja gitu saya orangnya bangsa nekat gitu soalnya akhirnya ya gitu saya juga gak nyangka sih bakal jadi segitu saya baru 20 tahun kemudian jadi waktu setelah terbit setelah selesai skripsinya yaudah saya pikir udah selesai gitu udah dapat masternya gitu udah aja gitu terus tau-tau sekitar 20 tahun kemudian waktu saya ke Australia untuk tour jadi pembicara untuk promosi buku saya Sex Paranation itu tau-tau si Susan Blackburn bilang gitu soal state egoism itu dia bilang oh you know Julia itu klasik 20 tahun saya bilang what saya gak tau gitu oh really ternyata itu beredar secara fotokopian gitu udah kemana-mana gitu sialan kalau diterbitin kan saya dapat royaltinya gitu jadi sedangkan itu diterbitin baru 2011 jadi gitulah cerita saya menarik ya terima kasih Mbak Julia cerita live story yang sangat penting dan menginspirasi kita jadi makin paham bagaimana sistem politik order baru yang opresif yang berjalan selama 32 tahun menghilangkan kesadaran kritis kita juga salah satunya dibangun melalui opresi atau melalui politik gender dengan menargetkan perempuan sebagai target politik utama itu baru perempuan sekarang kita juga melihat target politik lain di luar perempuan mereka yang memiliki identitas gender dan seksual non-normatif dan tidak ofisial jadi state ibuism adalah analisa yang sangat penting untuk menyadarkan kita bahwa keseharian di rumah pun yang sering kita lihat ibu peran ibu sebagai dapur sumur kasur dan sekarang ditambah care food adalah bagian penting dari proses konsolidasi politik order baru yang sangat repressive dan mengontrol itu jadi ada semacam denaturalisasi pengalaman keseharian disini bahwa kita harus kritis bahkan melihat hal-hal sehari sekalipun karena itu juga terkait dengan politik yang lebih besar kita punya pengalaman yang sangat lama berada dari bahwa politik order baru yang sangat solid ternyata dengan analisa seperti stativism kita menjadi sadar bahwa politik gender adalah bagian penting dari proses konsolidasi politik tadi mbak dina nanya bukannya di masa order baru kita pernah punya menteri yang gay pak juf ap katanya kayak gitu mbak dina silahkan baca kata pengantar ben anderson di memberi suara yang bagi yang bisu karya pak dede salah satunya katanya karena pak juf ap ini disayang sama bu harto siapa bu harto makanya menjadi menteri salah satunya itu terima kasih sekali lagi mbak mbak julia kita jadi makin paham bahwa isu gender isu seksualitas isu seksual itu adalah hal yang sangat penting untuk dikaji subjek yang sangat penting untuk dipahami karena bukan sekedar hal ringan tapi hal komplek tapi di sebagian lain kita tahu bahwa banyak orang yang menganggap bahwa isu gender dan isu seksual ini isu remeh-temeh gitu loh hanya soal peran perempuan dan laki-laki laki-laki memasak atau perempuan memasak seperti itu bagaimana kita mengajari supaya anak laki-laki kita apa namanya terbiasa juga dengan misalkan bermain dengan boneka dan seterusnya itu hal gampang menurut mereka ternyata setelah kita mendengar Pak Dede sharing cerita juga tadi ada Mas Wisnu dan barusan kita dengar penjelasan Mbak Julia tentang state egoism yang ternyata adalah bagian penting dari proses konsolidasi politik regime yang sangat operasif itu kita jadi tahu betapa isu gender dan isu seksual itu adalah isu yang sangat kompleks kayak gitu mungkin kita bisa tanya Mas Wisnu kenapa selama ini orang berpikir bahwa isu gender dan isu seksual ini adalah kajian yang simple yang tanpa belajar bertahun-tahun pun kita bisa tahu bisa menjadi ahli seperti itu apakah cara pandang akademik seperti ini juga sebenarnya merefleksikan patriarkisme heteronormativism dan misoginism dalam dunia akademik bagaimana Mas Wisnu pandangannya sebenarnya saya sudah melakukan penelitian tentang kajian normatif dalam hal ini dari sadis sudah tahun 1998 ketika saya kurang pulih satu waktu itu pada awalnya memang saya sangat tertarik dengan kajian feminisme tapi pada tahun 1997 saya kok sangat tertarik dengan bidang bidang kajian yang normatif jadi di sadis pada yang saya lihat waktu itu ada ketimbangan yang tajam antara gender yang gay dan yang non-gay terlebih lagi setelah saya membaca buku-buku mengenai gay studies di Asia Tenggara khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki agama yang kuat seperti Indonesia di Malaysia di Singapura juga di Indonesia di Indonesia kita mengenal orang-orang orang-orang belak di Kogo Jawa Timur Keluar Bisu di Solis Selatan kemudian juga ada Taira Reket di Aceh itu juga termasuk mereka mengenal adanya homosualitas di Taira Reket di Aceh akan tetapi pada tahun 1945 konsep homosualitas itu disabis-abiskan oleh pemerintah kita dan mereka itu disengalir memiliki agama jadi mereka harus memilih agama disini mulailah pemerintah melakukan mengempokan antara mereka yang laki-laki tulen atau maco laki-laki feminis perempuan yang lembut perempuan yang memiliki suatu macu dan lain-lain sebagainya disini saya tidak memiliki pandangan politis tentang mereka tapi saya lebih ingin merubah cara pandang masyarakat Indonesia dalam melihat yang saya katakan tadi luar biasa mereka adalah orang yang saya anggap sangat luar biasa oleh karena itu untuk ukuran Indonesia saya ingin memberikan satu konsep pemahaman dual LGBT bukanlah orang-orang yang penuh dosa tabu akan mereka juga pampu untuk memimbangkan idenya bagi masyarakat bagi kita itu itu saya 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 jadi lagi-lagi kita tahu bahwa isu gender dan isu seksual itu isu yang sangat kompleks tidak bakalan habis dipelajari oleh siapapun seperti mas Wisnu yang mulai juga mempelajari masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab dan orang yang menganggap bahwa gender dan seksualitas adalah subjek kajian yang ringan simple tidak perlu dipelajari tapi bisa menjadi expert saya pikir itu juga menjadi bagian dari atau merepresentasikan cara berpikir yang patriarkal yang heteronormatif yang misoginis dan seterusnya dan salah satunya juga sebelum nanti kita kasih forum ke beberapa penanya ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan ke Sherin bahwa di luar anggapan simplifying gender sebagai subjek kajian dan juga seksualitas juga penggunaan apa namanya science untuk legitimasi sikap intoleransi terhadap homoseksualitas misalkan kayak gitu beberapa waktu lalu kita disodori kasus yang bukan cuma menggembarkan Indonesia tapi juga menggembarkan dunia mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di LEAD kalau nggak salah atau di salah satu kota di Inggris terlibat kekerasan seksual dan ada satu artikel yang melegitimasi kalau kekerasan seksual di kalangan gay itu karena ada yang salah dengan dengan apa neuroscience dan seterusnya atau opini-opini yang berkembang yang tidak didasari oleh kajian yang serius ada apa yang disebut sebagai psychologicalization of social action misalnya kayak gitu bahwa dia punya pengalaman abusive akhirnya menjadi seperti itu dan seterusnya jadi ada penggunaan pseudoscience argumen-argumen yang apa namanya terpisah-pisah hanya untuk melegitimasi bahwa secara sientifik ternyata benar bahwa perilaku gay bisa memunculkan perilaku kekerasan seksual seperti itu dan saya sempat membaca artikel yang ditulis Sherin untuk meng-counter argumen-argumen seperti ini kira-kira problem dasarnya apa dan apa yang bisa kita lakukan sebagai pengkaji dan aktivis keragaman gender dan seksual ini silahkan Sherin terima kasih hal ini sangat penting dan saya sudah menulis tentang topik ini dengan Dr. Nelly Martin dan juga sama Om Dede dan Henry Julius dan sebagian dari masalahnya ada orang-orang mendapatkan seperti gelar S3 dan kemudian mereka menggunakan gelar ini untuk mengatakan sesuatu dan orang berpikir kalau jika ada seorang memiliki gelar S3 dan mereka mengatakan sesuatu itu pasti benar jadi mungkin mereka memiliki gelar S3 di bidang di bidang akuntansi atau apa saja tetapi kemudian mereka mengatakan bahwa homoseksualitas menyebarkan HIV atau sesuatu yang pasti sangat tidak benar tapi orang-orang mempercayanya jadi kami punya kasus seperti ini di sini di Selandia Baru seorang menggunakan afiliasinya untuk membuat komentarnya memiliki pengaruh yang lebih besar dalam kasus ini orang tersebut harus berhenti menggunakan afiliasinya saat membuat komentar yang tidak cocok menurut pendapat saya peneliti dan orang akademis dapat membantu dengan menulis lebih banyak untuk pers popular dan menawarkan pandangan yang lebih rasional dan toleran ya mungkin begitu terima kasih sarjannya yang sangat penting dan ini sudah banyak dilakukan oleh para pengkaji gender dan seksualitas juga selain Sharon yang mulai menulis opinion editorial Mbak Julia sudah lama sekali menjadi kontributor di Jakarta POS kita tahu bahwa media masa if you read newspaper if you don't read newspaper you are uninformed but if you read newspaper you are misinformed right jadi penting sekali orang-orang seperti kita Pak Dede pengkaji dan aktivis-aktivis keragaman gender dan seksual ini juga untuk mulai banyak-banyak menulis tulisan-tulisan populer dan diterbitkan di media masa walaupun sekali lagi selalu ingat ada resiko tentang keamanan itu tapi kita coba cari sistem komunitas sosial supaya bisa tetap aman walaupun menulis secara kritis sudah ada pertanyaan di sini atau ada audiens yang mau bertanya langsung kalau tidak ada ada satu pertanyaan ada dua pertanyaan di chat room satu dari kalau tidak salah dari Jason ya dari Jason yang mungkin bisa bisa ngasih tanggapan Pak Dede atau Mas Wisnu dan Mbak Julia gimana pertanyaannya adalah apakah generasi muda Indonesia yang merupakan komunitas LGBTIQ plus yang ingin mencoba merintis karir apakah tetap harus bangga dan membawa kultur Indonesia ke luar negeri terutama mereka yang ingin mencoba berkarir di luar negeri atau walaupun banyak orang menghina mungkin pertanyaan ini lebih kita tahu bahwa Indonesia ini sering dianggap sebagai negara yang tidak toleran budayanya sangat konservatif kita punya kelompok agama yang juga sangat intoleran terhadap keragaman gender apakah kita perlu menunjukkan hal seperti itu di masyarakat internasional atau kita harus melakukan apa padahal kita sendiri juga bagian dari kelompok LGBT dan keragaman gender itu jadi ada semacam dilema apakah kita harus menunjukkan identitas itu atau kita harus menutup-menutupi karena itu bagian dari yang disebut budaya Indonesia itu mungkin dari Pak Dede dulu yang punya pengalaman lama tinggal di Amerika ya kalau saya sih karena di kampus dan dikelilingi sama Indonesianes yang mereka udah gak heran dan dosen-dosen saya dulu dan juga rekan-rekan mahasiswa saya kan juga kritis saya dulu membedakan gini sikap saya terhadap Indonesia orangnya rakyatnya terus dan kalau melihat budaya saya juga tahu ada budaya elit ada budaya rakyat nah karena kebiasaan saya di sosial linguis yang kemudian juga didapat dari teman-teman antropolog saya bisa membedakan itu saya gak suka pemerintah Indonesia dulu ketika zaman swarto sekarang juga gak suka lagi sekarang ya oligarki oligarki sekarang ini dan militarismenya juga masih makin menguat tapi saya mungkin beruntung dikelilingi sama Indonesia ini saya ngerti juga Indonesia itu kompleks saya kutipan saya yang saya suka dari ini dari siapa saya ada nama yang lupa yang menulis Indonesia itu siapa itu Indonesia itu seperti pacar yang nakal Indonesia seperti teman-teman kadang kita benci kadang kita rindu kadang jadi gitu tapi itu mungkin terlalu selengean terlalu iseng menurut saya Indonesia saya dulu selalu bilang saya bagaimanapun saya kan abis Tionghoa gitu ya lalu gay lagi gitu saya Indonesia tetap dan kebetulan salah satu sifat orang Indonesia itu kan nggak berani umumnya ya kalau pada peringkatan personal nggak berani mengiritik langsung ke depan kita yaudah kalau dia ngomong di belakang kita ya tersebut malah kita mungkin mereka harus berterima kasih punya bahan gosip gitu kan tapi intinya terus kalau yang orang-orang yang bukan Indonesia orang-orang yang orang-orang Amerika gitu-gitu ya mereka ngerti juga makanya saya bilang saya diuntungkan karena saya di kampus yang liberal yang progresif dosen-dosen saya juga ahli Indonesia jadi nggak heran mereka dengan itu dan mereka saya kira sekarang pun ya sekarang pun saya sebagai aktivis ya lagi-lagi saya dikelilingi aktivis gitu ya saya jarang sekali gitu dikritik tentang intoleransi gitu-gitu paling ada mereka yang islamofobik misalnya yang lalu terus kalau mereka begitu tahu bahwa saya bukan muslim bingung mereka saya pernah di universitetin amsterdam tahun 90-an itu ada orang yang kan waktu itu pasangan saya muslim madura gitu ya sekarang masih teman baik gitu ya itu ada betul-betul ada dosen universitetin amsterdam yang bilang takut apa ya kan saya pacaran sama dia serumah dia muslim saya tidak jadi apa ini nggak apa-apa jadi menurut saya kita jadi jadi diri kita sendiri aja kita jelaskan Indonesia tidak usah terlalu sok patriotis pokoknya kalau yang yang betul disebutkan mau pakai metafora kayak Indonesia sebuah terserah kita mungkin punya metafora sendiri tapi saya malah dicurigai sama Pak Ben katanya dia pernah ngomong sama kalau nggak salah ada Khodori Didi itu nasionalis banget ya oh ya saya nggak ngira Pak saya itu nasionalis tapi yang ngomong itu penulisnya imagine community gila kan tapi saya bahasa biasa-biasa aja saya pragmatis aja saya orang Indonesia saya aktivis di Indonesia kalau dibilang bangga ya bangga ada tapi kadang-kadang malu-malu juga tapi coba jadi orang Amerika sekarang gitu sekarang lumayan terdapat Biden sama Harris tapi waktu jaman diplomat Amerika aja waktu Trump lagi jaya-jayanya itu malu banget gitu tapi menurut saya hanya berada diri dan kita kan bisa kosmopolit juga Indonesia tapi juga itu yang dikatakan sama Elizabeth Pisani saya kan juga Chinese juga saya agak kebalat-kebalatan tapi juga karena dikitari sama anak-anak PMII saya juga agak Gus Durian gitu ya jadi saya malah saya sangat seneng kadang-kadang di teman-teman Pakistan Bangladesh Mesir saya dikira Muslim pernah diminta menimami salat Jum'at di New Zealand ada namanya queer Jum'at jadi salat Jum'at yang queer saya bilang sorry Tony saya bukan Muslim oh kita ingin kamu Muslim kamu sangat conversing dan reinterprese Quran dan segala saya mendapatkan dari mentor jadi kita tetap akan dibaca apa aja sama orang kalau yang benci kita jauhin aja itu saya terima kasih saya pikir satu poin yang penting juga selain be yourself adalah bahwa saya melihat salah satu sumber homophobia dalam arti rasa takut terhadap homoseksual kalau homoseksual itu diantaranya karena kita menganggap mereka itu sesuatu yang lain yang menakutkan gitu karena menular dan seterusnya padahal kalau Anda kenal Pak Dede yang saya bilang tadi low profile yang memuji bukan hanya saya yang klastery tapi Ben Anderson yang disebut penulis Imagine Community itu Anda akan tahu nilai-nilai kemanusiaan seperti apa yang ditunjukkan oleh mereka bahkan mungkin lebih baik dari yang heteros seperti itu kelumrahan itu lah yang paling kita anggap mereka itu adalah hal yang lumrah hal yang biasa bagian dari kita dan seterusnya sehingga kita akrab dengan mereka kita tidak membuat jarak yang akhirnya memunculkan rasa takut dan rasa benci itu jadi tunjukkan bahwa kedirian kita yang otentik inilah yang bisa diuntukkan ke orang lain juga ada pertanyaan mungkin ini sebelum nanti ada closing statement buat Mbak Julia satu ada beberapa kasus yang menunjukkan kekerasan di kalangan kelompok LGBT sendiri gay terhadap gay atau lesbian terhadap lesbian seperti itu dan mungkin ini juga merifer kasus seperti yang di Inggris tadi gitu ya kebetulan itu terjadi di Inggris yang sistem hukumnya sudah tidak homopobik sekali tidak homopobik lagi tidak menyalahkan orientasi seksualnya tetap fokus pada berlaku kekerasannya bagaimana kalau itu terjadi di Indonesia kita bisa bayangkan seperti awal-awal muncul kasus itu judgment bukan hanya judgment terhadap pelakunya langsung tapi judgment terhadap kelompok homoseksual atau LGBT sendiri begitu kuat di Indonesia bahwa begitulah kalau menjadi gay pasti akan melakukan kekerasan seksual bahkan terhadap pasangan gaynya sendiri jadi kira-kira sistem seperti apa yang bisa kita bangun untuk ketika kasus-kasus kekerasan seksual melibatkan gay itu pertama supaya orang tahu bahwa yang salah adalah kekerasannya bukan orientasi seksualnya dan seterusnya sehingga tidak terjadi seperti apa yang tadi diceritakan oleh Sherin tentang pseudo-sains menggunakan sains untuk melegitimasi bahwa inilah yang salah orientasi seksualnya sehingga dia bisa terlibat dalam kekerasan seksual seperti itu Mbak Julia bisa kasih penjelasan soal hal itu gini ya kekerasan itu ada di mana-mana kekerasan seksual itu hanya salah satunya misalnya tadi saya juga menyebut bagaimana polisi yang menembak anggota FPI saya anggap itu banyak yang nggak jelasnya tapi itu langsung menggunakan kekerasan dan tidak ada proses law tidak ada proses hukum yang pasti masa harus langsung enam orang ditembak mati nggak salah tapi memang kekerasan itu menjadi suatu alat yang normal normalis di Indonesia itu dari zaman penjajahan Belanda sampai kita nggak tahu ya kalau zaman Merdeka tapi yang zaman Orde Baru itu ya bagian sistematis dari kekuasaan negara gitu dan apa langkatan bersenjata even polisi juga punya negara itu punya hak yang sah untuk menggunakan kekerasan nah satu lagi soal negara dan kekerasan itu soal RUU PKS itu undang-undang pencegahan seksual itu kan nggak disahkan sahkan aja jadi kita ngomongin kekerasan seksual LGBT itu sih bagian dari perasangkat terhadap LGBT itu kan gitu kan jadi dia kan LGBT jadi dia pasti deh melakukan kekerasan yang nggak juga lah gitu itu bisa terjadi sama siapa aja gitu di kalangan heteroseksual juga banyak sekali mungkin jauh lebih banyak gitu jadi jadi sebenarnya gitu adalah bagaimana ya mengurangi budaya kekerasan itu seperti misalnya kekerasan di dalam film gitu ya kan itu biasa-biasa aja gitu seks nggak boleh gitu tapi kekerasan boleh gitu seperti itu jadi saya terus terang nggak nggak tahu ya saya kira barangkali kita harus mengajarkan di rumah di rumah di dalam keluarga gitu dalam rumah tangga gitu di lingkungan yang paling dekat itu untuk tidak melakukan kekerasan gitu karena itu diajarkan dari dari kecil ya kekerasan itu sebagai satu solusi untuk mengatasi persoalan itu menjadi budaya kita kebiasaan ya makasih salah satunya mungkin karena heteronormativitas masih sangat kuat ya kita menilai bahwa kekerasan yang melibatkan LGBT dianggap lebih sadis dalam kanda kutip padahal ternyata yang lebih banyak melakukan kekerasan itu mungkin yang heteroseksual ya seperti itu kita menilai-nilai atau paradigma heteronormatif homofobia masih sangat kuat ketika kita menilai kasus-kasus yang melibatkan kekerasan yang melibatkan kelompok-kelompok homoseksual itu masih ada lima menit tapi ada bisakah ngasih pertanyaan lagi pertanyaan mungkin satu buat Mas Wisnu dan satu buat Sherin buat Mas Wisnu gimana caranya kalau ada kampus yang menolak kajian-kajian tentang LGBT kira-kira harus seperti apa susah pertanyaannya ya susah pertanyaannya ya menurut saya yang dibutuhkan pertama-tama adalah para ilmuwan yang cukup sensitif terhadap isu ini Mas ya ketika mereka mempunyai rasa sensitif tersebut maka semuanya paling tidak dapat berlangsung dengan baik kemudian setelah itu saya rasa institusi yang perguruan tinggi juga harus mempunyai rasa yang sama dengan para ilmuwannya saat ini di Indonesia apabila kita mengatakan bahwa kita sedang mendalami jenis dan sosialitas maka tidak sedikit orang yang lantas bertanya untuk apa apalagi bagi mereka yang mendalami LGBT seperti saya ketika saya pulang dari Perancis saya ditanya kamu kuliah apa di sana saya kuliah mengenai LGBT mengani apa mengenai LGBT apa yang pelajari mengenai LGBT saya saya langsung berpikir orang kok tidak mengetahui apa yang pelajari mengenai LGBT LGBT saya pikir untuk hal ini memang dibutuhkan ilmuwan dan ilmuwan yang pekat hadap masalah masalah kedua masalah tersebut juga penggunaan tiga dari institusi yang memiliki rasa yang sama kalau tidak susah untuk bisa langsung berjalan susah susah sekali mas terima kasih mas Wisnu sebenarnya masih ada satu pertanyaan penting tapi sharing sepertinya sedang izin keluar pertanyaan tentang demokrasi pasca order baru menyediakan dua ruang yang sama bebas bebas satu buat kelompok konservatif satu buat kelompok progresif seperti ada pertarungan di ruang yang sama dan tidak tahu siapa yang menang dan sekali lagi isu gender dan seksualitas juga menjadi bagian dari subjek yang sangat penting dalam kontestasi di antara dua itu kira-kira kira-kira nanti seperti apa pengaruhnya tapi karena waktunya sudah sangat mepet saya akan apa namanya akan sediakan dokumen itu untuk disampaikan ke para narasumber dan semoga nanti bisa ada jawaban tertulis yang nanti akan kita dokumentasikan bisakah kami mengundang untuk memberi closing statement kepada semua narasumber sebelum kita menutup sedikit waktunya mulai dari Pak Dede oke kalau dari saya pendek aja buka mata buka telinga buka hati buka pikiran apa yang ada di sekitar kita pisahin satu dan mungkin nanti kan saya menyebut Mas Andreas Christianto yang Kristiani ya itu saya kira di Islam juga ada itu untuk mengasihi sesama manusia kita siapa gitu loh jadi bagaimanapun manusia itu kelihatannya tidak menyenangkan seperti 6 orang FPI yang ditembak gitu aja ya kita harus berani bela pasti teriakin sama cebong-cebong tapi kan kalau sepakat untuk kemudian memang terbuka dan menghargai manusia manusia siapa aja termasuk manusia FPI kita gak bisa pilih-pilih itu dari saya terima kasih Pak Lede Mas Wisnu saya hanya mau berkata aja ya tadi sama kayak Mas Dede gitu buka mata buka hati gitu jadi apa yang apa yang kita lakukan adalah kita sendiri jadi jangan jangan merasa berbeda dengan yang lainnya jadi apa yang kita lakukan apa yang kita pikirkan adalah kita sendiri jangan berbeda dengan yang lainnya terima kasih terima kasih Mas Wisnu Syarin your closing statement ya terima kasih mungkin itu saya akan bilang kalau kita bisa mendukung keberagaman gender dan sexuality ini berarti setiap orang bisa menjalani hidup terbaik mereka mungkin itu ya terima kasih terakhir Mbak Julia saya kira dalam hal ini mungkin kita harus bisa merujuk kepada Pope Francis Paus Francis yang mengatakan who am I to judge gitu kepada LGBT kita ini siapa kita ini menilai gitu memberikan penilaian gitu sedangkan agama sendiri yang pasti agama Islam itu kan mungkin agama Kristen juga mengatakan bahwa kita tuh harus pluralisme gitu pluralisme itu adalah bagian dari bagian dari kita kemanusiaan kita gitu ya seperti itu dan dengan demikian juga sama dengan demokrasi gitu jadi Islam dan demokrasi itu sesama gitu pendekatannya jadi kita marilah kita menyatukan perspektif itu perspektif agama dan demokrasi yang memang sejajar ya terima kasih ya pesan-pesan yang sangat penting dari semua para nasumber kita tahu bahwa di lapangan dalam kehidupan nyata yang tadi disebut Pak Dede sebagai live experience semua manusia itu punya kemampuan untuk melakukan negosiasi termasuk untuk menegosiasikan identitasnya menegosiasikan identitas dengan kepercayaannya sehingga kita bisa melihat bahwa being Indonesian being good Indonesian juga bisa menjadi good Muslim atau good Christian dan sekaligus menjadi good human being seperti itu karena proses negosiasi itu kita percaya bahwa semua orang punya kemampuan untuk melakukan negosiasi itu dan salah satu pesan yang sangat penting adalah keterbukaan pikiran keterbukaan hati melihat manusia yang lain sebagai sesama manusia menjadi sangat penting disini who we are to judge others karena orientasi seksualnya karena peran gendernya yang berbeda dengan norma dan gak ofisial itu masih banyak sekali persoalan-persoalan yang penting untuk didiskusikan tapi karena waktu kita tidak bisa lagi mendiskusikannya di floor ini tapi sedikit pengumuman dari Let's Talk ada dua agenda terdekat yang akan kita laksanakan pertama di hari Sabtu depan kita punya Saturday Night with Let's Talk live on Instagram ini adalah acara komunitas kita mengundang siapa aja untuk mendiskusikan sesuai expertise dan aktivismenya kita akan berdiskusi tentang advokasi HAM perempuan di Bali bersama yang akan menjadi guest kita adalah Niputu Chandra Dewi aktivis dari Bumi Setara dan dari LPH Bali kemudian di akhir tahun tanggal 30 Agustus kita akan bikin live concert 30 Desember 30 Desember maaf yang kita sebut merayakan tahun baru merayakan seksualitas let's have fun and be political ini semacam challenge terhadap satu sisi kita melihat momen tahun baru begitu dirayakan kita dengan berbagai kegiatan yang terkait dengan seks dan seksualitas tapi di sisa lain juga dijadikan momen oleh negara untuk melakukan opresi momen oleh kelompok-kelompok yang intoleran untuk melakukan opresi terhadap perilaku-perilaku seperti itu jadi kita mengundang siapapun yang ingin terlibat di acara ini untuk menampilkan performance menyanyi dancing dan seterusnya sambil menyampaikan kalimat-kalimat kampanye anti-opresi nanti akan live di zoom dan juga di let's talk sekali lagi Pak Dede Mas Wisnu Sherin Mbak Julia dan semua yang hadir juga JBI dan host kita kali ini atas nama let's talk kami mengucapkan banyak terima kasih we really appreciate your present and your sharing terima kasih banyak semoga gak kapok ya dan perlu saya katakan saya underline with a very bold highlight bahwa semua yang hadir di sini para nasumber adalah bagian dari yang saya sebut voluntarisme akademik kami tidak bisa membayar apa-apa tapi inilah cara mereka menunjukkan bahwa ini hal penting kita selama ini menilai bahwa voluntarisme yang penting adalah secara ekonomi finansial dan seluruhnya kita melupakan bahwa ada voluntarisme yang juga sangat penting dalam hal food for thought food for our mind untuk perubahan cara berpikir dan seluruhnya kami sangat menghargai itu sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika sebagai moderator dan atas nama let's talk banyak hal yang tidak berkenan kita foto dulu foto dulu silahkan senyum videonya dibuka videonya dibuka semuanya we celebrate the sexuality saya melihat begitu beragam di sini satu dua tiga next next screen satu dua tahun depan bisa ikut belokan ya maturno terima kasih banyak semuanya stay safe oke terima kasih banyak terima kasih Pak Dede Pak Julia makasih Sherin thank you so much Sherin terima kasih Pak Dede terima kasih Pak Pih Sherin thank you Pak Mia terima kasih terima kasih terima kasih Pak Dede terima kasih banyak stay safe iya stay healthy iya mas Dede jaga kesehatan mas ya iya mas Wisnu makasih ya mas Wisnu makasih 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 semuanya ya bu Emma makasih saya stop recordingnya ya not Terima kasih.